Oke, kembali lagi di B Channel Kalau sebelumnya yang varian GT Line udah Kali inilah Kia Picanto yang varian EX Dari headlamp tetap sama cantiknya kayak GT Line ya Dia ini DRL, ini lagi modus lampu senjah Karena kalau DRL ini tetap nyala nih, yang titik-titik Headlamp tetap LED proyektor Lampu sein di bawah tetap LED Dan ini basah desain Kastia ya, dia Tiger Nose Gak cuma di grill, sampai sisi atas Kaca juga ada lekukan khas Tiger Nose Bumpernya lebih clean nih, desainnya lebih simple Pok lampnya di tepi kiri-kanan Sebenernya saya lebih suka yang desain kayak gini ya Dan tetap LED proyektor Dengan framing dia chrome Untuk mesin sama aja ya Antara GT Line dan yang varian EX ini 1250 cc 4 silinder DOAC Dengan output 84 PS Dan torsinya 121 Nm Ini Echu nya disini Untuk rong mesin dia sudah dicat Begitu juga kap mesin Tapi belum ada perdamnya Untuk harga Rp 220 juta Karena ini yang Matic Yang manualnya Rp 205 juta Pelgnya tetap sama kayak varian GT Line Finishing 2-tone police 15 inci ya Dengan profil band 1855 R15 Standish pion Spion suwarna bodi Perbedaan utama dengan GT Line adalah Disini gak ada sunroof Ini ya tadi lekukannya Yang khas Tiger Nose Disini juga belum Di Blackout Pillar Handle model tarik suwarna bodi Sama ya Yang masuk ke Indonesia sampai GT Line Belum ada yang Smarty Untuk interior Nah ini lagi yang beda Yang varian EX ini Finishingnya disini silver Dan belum ada bahan kulit di armrest Ini masih full hard plastic Door handle disini silver Tetap lengkap dengan electric retract Ini window lock Power door lock Power window ya auto CC driver Di bawah ada speaker Cup holder dan door pocket KC AC ini listnya silver ya Yang varian EX Ini yang transmisi Matic Dia dua pedal Terus membuka kap mesin Ada di bawah Ini masih dummy tombol Untuk kuncinya sendiri Kayak gini nih Model Kunci lipat Sama persis kayak Yang dipakai varian GT Line Yang ada di Indonesia Kita coba ke dalam Kita coba startup Kondisi pintu terbuka Nah ini dia MID Dia ada outside temperatur Pengaturan dari speedo Ada trip B Sisa bensin Rata-rata konsumsi BBM Real time konsumsi BBM Yang ini Rata-rata kecepatan ya Ini waktu berkendara Balik lagi ke trip A Trip B Semua pengaturan dari sini Canggihnya juga headlamp Pengaturan tetap auto Tadi lengkap dengan Vogue lamp Yang di kiri sini Audio steering switch Tetap ada Yang beda setirnya Ini gak dilapis kulit Pengaturan wiper Dia sudah intermittent Yang bisa diatur interval waktunya Pengaturan setir Dia tilt ya Belum teleskopik Head unit tetap juga Dikasih yang OM-nya Lengkap dengan Apple CarPlay Dan Android Auto Dan tetap ada kamera mundur Ini menu utamanya ya Home Ini bisa konek ke telepon Menu set up Radio Dan dia juga lengkap ya Ada bluetooth Ini media Ini menu set up Tadi ini bluetooth Pengaturan waktu Bahasa Ini pengaturan audio Sering switch Di bawah ada hazard AC Sama aja Kayak varian GT lain Yang masuk ke Indonesia Masih analog Tapi pengaturan arah Semburuan lengkap nih Sampai kaca depan Untuk front debugger Ada heater Ada rear debugger Di bawahnya ada Power outlet Dan juga USB aux Yang ada backlightnya Ini adalah chip penyimpanan terbuka Ini cup holder ya Dan bisa dilipat Kalau mau difungsikan Sebagai cup holder Ini tinggal dipencet aja Yang ini yang Sisi satunya Ini tadi Transmisi Matic-nya Dia gear AT 4 speed Dengan Model gate type Manualnya 5 speed Arc brake Mechanical Dengan ujung silver Disini ada Laci penyimpanan terbuka Ada cup holder Tadi ya Ini juga beda nih Ini dia bahannya fabric Kalau yang GT lain kan Dia kulit Ini fabricnya Warna hitam Seatbelt disini Dengan register Handgrip disini Model retract Sun visor Sisi penumpang depan Lengkap dengan Vanity mirror Dan card holder Ada lampu baca Nah ini beda banget ya Lebih simpel ya Cuma satu lampu baca aja Nggak ada saklar Untuk buka sunroof tentunya Sepian tengah Dini view Sun visor Sisi driver Juga lengkap dengan Vanity mirror Dan card holder Ini airbag Untuk sisi penumpang depan Safety jadi tetap sama ya ABS plus dual SRS airbag Kayak GT line Laci standar Belum saw opening Ini layout dari Door trimnya Tadi yang beda Aksen silver Dan belum ada bahan kulit Di varian EX ini Sekarang mencoba duduk ke belakang Untuk pengaturan kursi driver Sama ya Belum ada head register Sama kayak GT line Yang masuk Indonesia Disini ada tuas pembuka Tengki Di belakang Aksen silver nya tetap Masih ada disini Door handle juga silver Sisanya sini hard plastic War window tapi disini yang model Si jajar armrest Ada speaker di bawah Di belakang kursi driver Ada seat back pocket Begitu juga di belakang Kursi penumpang depan Duduk di baris kedua Mobil emang kecil Tapi untuk yang tinggi 178 Lumayan Walaupun agak ngepas Gak sempit-sempit amat Disini ada tunneling Gak terlalu tinggi Karena ini penggerak depan juga Serta ini layout Dari dashboard nya Beda finishing nya Aksen-aksen nya silver Yang varian EX ini Dan tadi Setir belum dilapis kulit Sisanya sama Termasuk head unit Sama kayak varian GT line Indonesia Perbedaan utama nih ya Gak ada sunroof Hand grip belakang Model retract Seat bed disini Rapi tertutup cover Headrest adjustable Kiri kanan Dan pipatan juga Sama aja kayak varian GT line Masih full Gak bisa separo-separo Nah ini Cuma headrest nya Masih agak diturunin Rem belakang Tromol Dan desain stop lamp Juga sama cantiknya ya LED bar Di atas ada rear wiper Rear defugger Antena short pull Cuma yang ini belum lagi dipasang Ada hand mount stop lamp Kamera mundur juga tetap Disini penempatannya Ini desain bumper bakangnya Agak beda Tapi tetap Dengan keunikannya Yang lampu mundur disini Dikelilingi Reflector Untuk buka bagasi Dari sini Tombol elektris Di bagasi Ada lampu bagasi Di bawah sini Dia ada Banser Spice Saver ya Dengan penyimpanan toolkit Di tengahnya Ini di atasnya Ada separatornya Ini desain Dari belakangnya Dari yang varian EX Beda di bumper juga Lebih minimalis Dan dia jadinya Belum Dual muffler ya Disini ya Masih single muffler Belum ada muffler Cutter nya juga Serta ini layout Dashboard nya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai All new Kia Picanto EX Terima kasih sudah menonton Selamat menonton